Intro Shalom Amang inam nadi aholongan dibagasan Kristus Jesus Hatani Tuhan dihita dibagasan Minggu Pentakostana Parjolo Diedu isian buku Rom Ponggol Salapan Mamukam isian ayat Salapan Lalu tu ayat Sabolas Andorang Sota Basa Turpuk dibagasan Minggu Pentakostana Parjolo Pasona Urohata Partang yang Mahita Dameni dibatana sumurung Sian saluhu naroha Imana mangerajai Hati-hati dohut pikiran munuh Dibagasan Kristus Jesus Duhatai Amen Hatani Tuhan Sian buku Roma Salapan Ayat Salapan Lalu tu ayat Sabolas Hami bahasa dibagasan Dibagasan bahasa Akola Akola Sonon Mahatani Tuhan Halakna Mangulu Mangihutton Bakoni Jolmah Nada Tarbaisa Pasonang Rohani Dibata Tapi Anggohamu Ale Akkadongan Nada Mangihutton Bakoni Jolmah Hamu Mangulu Mangihutkon Toddi dohamu Mangulu Muda tutu Toddi ni dibata Manginani Dirimunu Sangga isen Nasomaruli Toddi ni Kristus Nada Kristus Napuna Iya Tapi Muda Dungni Patikor Hamu Jana Mangulu Kristus Dibagasan Dirimunu Jadi Toddi Ima Gabe Hanguluan Munu Harupe Akon Mate Pamata Munu Harani Dosa Muda Toddi ni Dibata Napanguluhon Jesus Sian Hamu Teyani Do Mangulu Dibagasan Dirimunu Jadi Panguluhon Nia Musema Pamatang Munu Naramate Sanggan Kristus Nani Panguluh Nia Sian Ham Teyani Mar Hite Hite Toddi Nia Nam Mangului Dibagasan Hamu Olah Nima Sahak Na Mertuah Hita Nau BGH Tadi Dibata Jana Namar Momosik Dibagasan Lulutan Damangdenang Nani Haholongan Dibagasan Kristus Jesus Turbuk Jamita Dibagasan Minggu Pentakostan Napercoloon Marujahan May Dibagasan Topik Topik Hidup Hidup Dalam Roh Sang Nguluh Dibagasan Toddi Pentakostan Dibagasan 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 Kristus 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 Jesus Dibagasan 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 Artinya Molo Mangasahun Daging Galedo Anggo Jolma Jala Termasuk Doi Galedi Partodion Galedi Haporsia Galedi Nang Diparsoran Dibagasan Kebalikannya Do Kalau Mengandalkan Roh Kalau Seseorang Hidup Mengandalkan Roh Itu Berarti Imannya Semakin Dikuatkan Hubungannya Dengan Tuhan Sangat Baik Marhite Turpuk Jamita Dibagasan Minggu Pentakostan Laperjol On Didoksi Paulus Do Namang Ngulu Dibagasan Daging Dan Tarbain Gabe Halomuan Nidipata Orang Yang Hidup Di Dalam Daging Tidak Akan Bisa Menjadi Orang Yang Berkenan Di Hadapan Allah Berarti Naparjolo Mengulu Dibagasan Todi Dan Dirajai Daging Dan Dirajai Hagiut Nipamatan Paulus Bukan Mengatakan Bahwa Kehidupan Kebutuhan Daging Ini Tidak Perlu Paulus Dan Namadok Dan Perlu Ngulu Nipar Daging Tetapi Paulus Katakan Perludo Ngulu Dipardagingon Alai Unang Mama Ngulu Jolmai Mengaduk Tudaging Perludo Ngulu Dipardagingon Tapi Manusia Itu Orang Percaya Itu Jangan Menghambakan Dirinya Kepada Hal-hal Yang Bersifat Kedagingan Dapat Dapat Kita Katakan Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Unang Mapar Roh Hadagi Kita Unang Dirajai Daging Kita Alai Molonadidokna Mengulu Di Bagasat Tordi Berarti Dia Tidak Memberikan Tubuhnya Lagi Kepada Perkara Perkara Keinginan Daging Bapak Ibu Saudara Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Hagi Unidroha Yang Dikatakan Oleh Paulus Tidak Hanya Bicara Soal Kejahatan Keinginan Keinginan Daging Yang Dikatakan Oleh Paulus Tidak Hanya Bicara Perbuatan Perbuatan Jahat Tetapi Semua Pekerjaan Perbuatan Fikiran Bahkan Hal-hal Yang Kita Lakukan Yang Menghambat Kita Datang Kepada Tuhan Dirajai Daging Lapatanna Dang Nah Holan Hacah Haton Alay Rodisude Ulaun Pikiran Hagiok Niroha Nak Kana Mengebati Hita Marsaur Doho Debata Alani Amang Inang Nani Halongan Dibagasan Kristus Yesus Ragam Pandu Akka Pangalaho Pangalaho Pardagingon Nama Baik Kita Dau Sian Parsauran Tudepata Contoh Narupani Hapursyauta Tuh Hwason Diportibyon Sipata Sipata Gamang Hitam Kapursyai Hwaso Dipata Jala Condong Hati Kita Percaya Kepada Kuasa Dunia Ini Kepercayaan Kita Kepada Penjaga Penjaga Tubuh Jimat Jimat Kekuatan Kekuatan Alam Ini Mementingkan Diri Sendiri Hadat Tuhan Bahkan Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Bukan Hanya Persoalan Persoalan Perbuatan Perbuatan Jahat Tetapi Hati Kita Yang dipenuhi Dengan Yang namanya Hosom Teal Elak Late Gejang Niroha Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Mengulu Di baga Satodi Parange Parange Nama Bain Hita Dau Sian Dewata Molu Tau Lakhoni Berarti Mengulu Hita Di bagasan Tondi Dan Boy Tadokon Jolmana Mengulu Di bagasan Tondi Serta Merta Dia juga Mengulu Di bagasan Daging Orang Yang hidup Percaya Kepada Yesus Harus Memutuskan Dirinya Hidup Di dalam Roh Atau Hidup Di dalam Daging Itu Pilihan Yang harus Kita Pilih Maka Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Fikiran Kita Harus Kita Pahami Bahwa Hidup Dalam Daging Bukan Hanya Persoalan Persoalan Perbuatan Perbuatan Jahat Mencuri Membunuh Memperkosa Dan lain Tetapi Tetapi Meliput Segala Hal Hal Yang Kita Kerjakan Yang Membuat Kita Jauh Daripada Tuhan Mungkin Kita Pikir Baik Tetapi Belum Tentu Benar Mungkin Kita Pikir Ini Penting Tapi Belum Tentu Seturut Dengan Kehendak Tuhan Maka Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Fikiran Kita Harus Kita Ingatkan Bahwa Perkara Perkara Kedagingan Menghambakan Diri Kepada Daging Itu Juga Bicara Soal Bagaimana Kita Hidup Bagaimana Isi Hati Kita Bagaimana Pikiran Kita Bagaimana Perbuatan Perbuatan Kita Ima Naparjolo Amang Inang Nani Halongan Di Bagasan Kristus Yesus Napadu Ahon Marhite Padohan Nisi Paulus Diturpuk Tasadaryon Di Ayat Sambilan Lalu Ayat Sabolas Di Pabuah Si Paulus Bagaimana Seseorang Itu Supaya Bisa Hidup Di Dalam Roh Supaya Bisa Hidup Roh Tuhan Dalam Birinya Paulus Katakan Marhite Turpukta Di Bagasan Tikion Orang Yang Percaya Kepada Yesus Orang Yang Percaya Kematian Dan Kebangkitan Yesus Orang Yang Percaya Janji Allah Tentang Tempat Yang Disediakan Bagi Orang Yang Percaya Semua Hal Itu Bapak Ibu Saudara Kasih Tuhan Yesus Hal-hal Yang Dikerjakan Yesus Dalam Karya Keselamatannya Kita Percayai Dalam Hidup Membuat Kita Mendapat Bagian Yang Penting Mendapat Sesuatu Yang Khusus Yang Spesial Dari Allah Yaitu Rohnya Tinggal Dalam Diri Kita Maka Setiap Orang Yang Percaya Kepada Yesus Dia Mendapat Roh Kudus Dia Mendapat Roh Allah Tinggal Di Dalam Dirinya Dikatakan Dalam Nats Kita Kembali Di Ayat Sembilan Sampai Ayat Sebelas Sekalipun Tubuh Kita Ini Mati Pamatak Tahun Mati Alani Dosa Tetapi Ketika Kita Percaya Pada Kristus Maka Itu Akan Menghidupkan Kita Maka Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Selama Perjalanan Kehidupan Kita Di Dunia Ini Kita Harus Mengatakan Bahwa Perjuangan Hidup Kita Sekalipun Kita Hidup Dalam Dunia Ini Bukan Berarti Kita Dengan Dunia Ini Dapat Tinggal Bersama Kita Tinggal Di Dunia Ini Tidak Selamanya Tubuh Kita Ini Akan Mengalami Kematian Tubuh Kita Ini Tidak Bersifat Kekal Tetapi Ketika Tinggal Di Dunia Ini Maka Tubuh Ini Harus Kita Arahkan Kepada Kehendak Kehendak Kristus Sebab Ketika Tubuh Ini Mati Maka Kepercayaan Kita Kepada Karya Keselamatan Kristus Membuat Kita Mendapat Bagian Kehidupan Kekal Nah Bapak Ibu Saudara Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kedua Hal Yang Saya Sampaikan Ini Membawa Kita Kepada Pengertian Bahwa Orang Yang Percaya Kepada Kristus Dan Karya Keselamatannya Orang Yang Tubuhnya Fana Ini Dia Akan Mendapat Bagian Kehidupan Kekal Ketika Imannya Kepada Kristus Tetap Kuat Sepanjang Dia Di Dunia Ini Maka Bapak Ibu Saudara Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kalau Kristus Sudah Hidup Dalam Kehidupan Kita Maka Kristus Menjadi Batu Penjuru Dalam Kehidupan Kita Kristus Menjadi Tujuan Hidup Kita Kalau Di Dalam Ayat Sepuluh Dikatakan Tapi Muda Dung Dipati Gorhamu Jana Mangulu Kristus Dibagasan Diri Munu Jadi Tadi Ima Gabe Hanguluan Munu Harupe Akon Mate Pamatang Munu Harani Dosa Muda Tadi Dibatana Panguluhan Yesus Sian Hamat Yanido Mangulu Dibagasan Diri Munu Jadi Panguluhan Niam Sema Pamatang Munu Naram Matei So Kristus Nani Panguluh Sian Hamat Yani Mar Hite Hititod Dinia Nam Mangudui Dibagasan Hamat Bapak Ibu Saudara Dikasui Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Ini Jelas Mengatakan Orang Yang Hidup Di Dalam Roh Tidak Bisa Menghambakan Dirinya Kepada Daging Orang Yang Hidup Di Dalam Roh Kehidupannya Harus Diberikan Total Kepada Keinginan Keinginan Kristus Orang Yang Hidup Di Dalam Roh Sekalipun Tubuhnya Mengalami Kematian Tetapi Janji Tentang Kehidupan Kekal Oleh Karena Karya Keselamatan Yang Tuhan Kerjakan Membuat Kita Di Tengah Tengah Perjalanan Dunia Ini Di Tengah Tengah Hidup Kita Di Dunia Ini Membuat Kita Semakin Kuat Untuk Terus Hidup Seturut Dengan Kehendak Roh Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Minggu Ini Minggu Pentakosta Tercurahnya Roh Kudus Bagi Setiap Orang Yang Percaya Ketika Roh Tuhan Ada Pada Kita Itu Berarti Kita Mampu Mengalahkan Kuasa Dosa Kita Mampu Mengalahkan Kuasa Iblis Artinya Perbuatan Perbuatan Jahat Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Seturuh Kehendak Tuhan Kita Mampu Mengatakan Tidak Untuk Semua Maka Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Selama Tinggal Di Dunia Minggu Pentakosta Ini Harus Mengingatkan Kita Bahwa Kita Diberi Kemampuan Yang Luar Biasa Oleh Kristus Karena Kristus Melalui Rohnya Ada Di Dalam Kehidupan Kita Yang Memampukan Kita Untuk Melakukan Banyak Hal Seturuh Dengan Kehendak Tuhan Maka Bapak Ibu Saudara Dikasih Tuhan Yesus Di Minggu Pentakosta Ini Minggu Pentakosta Di Tahun 2022 Ini Harus Membawa Perubahan Hidup Yang Lebih Baik Bagi Kita Cara Hidup Kita Harus Lebih Baik Terus Menerus Di Hadapan Kristus Karena Ruh Kudus Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Tinggal Dalam Kita Dan Memberi Kekuatan Bagi Kita Amin Kita Berdoa Terima 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 kasih, ma'ali Tuhan. Di bagasan Kristus Jesus. Amen.